Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel media PKH dan BPNT Apa kabar sobat media PKH dan BPNT semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dan murah rejekinya, amin Ada informasi terbaru Bagi kalian KPM PKH BPNT Penerima yang lama maupun yang baru Ada informasi yang harus diketahui Dan ini terkait penyaluran bantuan PKH untuk tahap yang keempat Dimana sebentar lagi Dalam waktu dekat ini Uang PKH tahap 4 Anda akan segera dicairkan kembali Untuk wilayah 1, wilayah 2 maupun di wilayah 3 Para KPM PKH BPNT Yang merasa sudah cair bantuan PKH tahap 3-nya kemarin Dan juga yang belum cair Jangan sampai tertinggal informasi ini Selanjutnya terkait pencairan bantuan PKH tahap yang keempat besok Ini akan segera disalurkan Untuk wilayah 1, wilayah 2 maupun wilayah 3 Bagi KPM PKH BPNT yang masih belum paham Kalian sebenarnya masuk di wilayah mana Apakah masuk wilayah 1, wilayah 2, atau wilayah 3 Maka dari itu simak terus informasi pada video ini sampai selesai Agar tidak ketinggalan informasinya Nah perlu diketahui bersama Bahwasannya pencairan bantuan PKH tahap 4 dan BPNT tahap 5 Alokasi September dan Oktober Ini sebentar lagi akan segera dimulai pencairannya Oleh pusat kemensos Bagi kalian KPM PKH BPNT Yang sudah cair PKH tahap 3 nya kemarin lancar cair Dan tidak ada masalah Saya doakan kembali ya Semoga pada pencairan PKH tahap keempat besok Semoga bantuan PKH kalian masih lancar cair Tidak ada kendala apapun Amin Kemudian perlu diketahui Bahwasannya bantuan PKH di akhir tahun 2023 Terhitung dari bulan Juli hingga September Bantuan PKH ini akan dicairkan 2 bulan sekali Dan ini artinya Pada pencairan bantuan PKH Akan ada 5 tahap pencairan Dimana PKH tahap yang keempat Itu dicairkan di antara bulan Oktober Dan pencairan PKH tahap 5 Itu akan dicairkan Di antara bulan November dan Desember mendatang Nah sudah tentu nominal uang bantuan PKH para KPM Akan menjadi berkurang cairnya Karena pencairan sekarang itu dicairkan Untuk 2 bulan sekali Bagi kalian KPM PKH yang belum tahu Kalian berada di wilayah yang mana Apakah kalian termasuk wilayah 1 Atau termasuk wilayah 2 Atau kalian termasuk wilayah 3 Baik langsung saja berikut ini Daptar daerah-daerah yang masuk di wilayah 1 Ini meliputi Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Riau Kepulauan Riau Provinsi Bangka Belitung Jambi Bengkulu Dan Provinsi Jawa Barat Kemudian ada juga KPM PKH BPNT Yang ternyata itu masuk di wilayah yang kedua Atau wilayah 2 Dan ini meliputi Provinsi DKI Jakarta Banten Jawa Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Utara Bali NTT Dan NTB Kemudian Ada KPM yang termasuk wilayah 3 Dan ini meliputi Provinsi Jawa Timur Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Kemudian Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Dan Papua Sementara untuk jadwal pencairan Bantuan PKH Tahap 4 Dan BPNT Untuk tanggal pastinya Kita tunggu informasi selanjutnya Bagi sobat media PKH dan BPNT Yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe-nya ya Dan like-nya jika dirasa bermanfaat Nah demikianlah informasi di kesempatan kali ini Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!